Halo semua, hari ini aku mau bikin ayam asam manis dan ternyata ini tuh rasa enak banget, anak aku suka ya walaupun memang agak sedikit, pedes-pedes sedikit doang sih tapi anak aku suka ini tuh bikinnya ternyata gampang banget dan ini bahan-bahan yang aku pakai tapi sorry sebelumnya aku gak sempet foto bahan-bahannya jadi ini aku langsung aja, aku pakai ayam filet paha itu sekitar 2 on aku potong-potong dan ini aku kasih tepung maizena 1 sendok makan dan aku kasih sedikit micin atau totole totole-nya aku kasih sekitar setengah sendok teh aja karena kan ayamnya juga dikit ya ini untuk 1 kali makan aja nah lanjut ini untuk tepung keringnya ya ini aku kasih 2 sendok makan tepung terigu dan ini 2 sendok makan tepung maizena dan ini aku kasih 1.4 sendok teh baking powder lanjut ini tepung keringnya aku kasih bumbu setengah sendok teh totole dan ini aku kasih sedikit garam 1.4 sendok teh garam aja lalu aku kasih sedikit merica dan ini aku kasih air secukupnya kemarin aku gak taker sih tapi kurang lebih kayaknya 50 mili ya nanti kalian sesuaikan aja aku juga gak pasti ini aku kasih airnya berapa cuman sepertinya aku kasih 50 mili karena takerannya tuh dikit gak gitu banyak karena aku mau tingkat kekentalannya itu cukup kental juga tapi jangan yang kental banget ya nah kurang lebih tuh kentalnya seperti ini oke lanjut setelah ini kita tinggal campurkan ayam yang tadi udah kita marinasi kita campurkan ke tepung basahnya ini dimasukin semua diaduk sampai rata kalau ayamnya udah semuanya kecampur rata sama tepung basah udah deh ini siap digoreng sebelumnya kalian panaskan dulu ya minyaknya jadi minyaknya harus bener-bener panas dan tinggal digoreng ayamnya seperti ini pastikan ayamnya itu kebalur semua ya sama si tepung basahnya jadi biar tekstur bagian luarnya ini tepungnya itu nanti jadinya garing goreng semua ayamnya sampai habis dan warnanya itu golden brown pokoknya sampai ayamnya matang dan tekstur dari tepungnya ini jadi garing ya oke lanjut sambil nunggu ayamnya digoreng sampai habis ini aku mau bikin sausnya dulu ini siapkan air kurang lebih 100 mili dan ini aku kasih 3 sendok makan saus sambal aku pakai yang pedas ya sausnya lalu ini aku kasih 1 sendok makan gula pasir dan ini 1 sendok makan maizena dan aku kasih setengah sendok teh totole atau micin aduk-aduk semuanya sampai merata dan ini aku tumis bawang bombay ya jadi aku pakai bawang bombaynya itu setengah aku potong-potong tumis dan ini aku pakai bawang merah juga bawang putih juga aku pakai satu siung satu siung aja tumis semuanya semua bawang-bawangnya ini sampai matang dan wangi nah kalau udah lanjut ini masukin saus yang tadi udah kita campurin semuanya jadi satu nah masukin sausnya sampai udah mendidih gini terus ini aku tambahin 1 sendok makan saus tomat ya supaya ada rasa asemnya dan ini semuanya diongseng-ongseng sampai sausnya itu mendidih ya blub 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 kayak gini nah setelah itu masukin ayam yang tadi udah kita goreng semua ya nah ini masukin ke sausnya aduk-aduk ayamnya sampai semuanya tercampur rata sama sausnya ini ya nah jangan lupa tadi untuk sausnya kalian koreksi rasa dulu rasanya udah pas belum asem dan manisnya kalau belum pas kalian bisa tambahkan lagi aja sesuai dengan selera kalian udah ini pokoknya aduk semuanya oseng-oseng lagi sampai semuanya merata anak aku juga suka sama ayam asem manis ini walaupun agak sedikit pedas tapi dia suka sama rasanya tapi emang bener sih menurut aku ini tuh enak makan nasi anget-anget tuh enak banget selamat mencoba see you bye bye